Intro Halo hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya Dera Gindra Dalam rekaman video iseng seperti biasanya Nah teman-teman Pada video kali ini Saya akan sharingkan satu hal Yaitu tentang bagaimana Cara pruning yang baik Nah cara pruning yang baik disini Yang saya maksud adalah Cara pruning yang sesuai dengan Kebutuhan Sesuai dengan target Jadi bukan asal pruning Bukan asal potong Bukan asal gundul Tetapi pruning yang Benar-benar sesuai kebutuhan Nah seperti apa dan bagaimana Saya akan sharingkan Sekaligus praktek Namun sebelumnya Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Aktifkan lonceng Notifikasi Agar teman-teman mendapatkan informasi Ketika saya Mengupdate video Oke nah sekarang kita akan pada materi Bagaimana cara pruning yang baik Sesuai kebutuhan Oke nah teman-teman Ini adalah salah satu contoh sedling Yang akan kita gunakan buat praktek Ya saya akan contohkan kepada teman-teman Ini sedling Goji Begini tampilannya Teman-teman perhatikan dulu ya Jadi sebelum ini dilakukan pruning Diperhatikan dulu tampilannya Keseluruhan Oke Nah dari sini Baru kita akan tentukan Mau dibuat Seperti apa pohon ini Kedepannya Di sini teman-teman Kita butuh berimajinasi sedikit ya Sedikit saja Berimajinasi Oke Nah di sini Saya akan tunjukkan Berbagai cara Sekaligus Berikut tujuannya Oke Sekarang saya akan mulai ya Jika tampilan pohon seperti ini Maka Yang perlu dilakukan adalah Pengereman bagian atas Bagian atas di rem Dengan tujuan Memaksa cabang yang di samping-samping ini Cabang lateral ini Jadi cabang yang di atas Sekitar rem Tujuannya untuk memaksa cabang Samping-samping yang belum tumbuh ini Karena jenis ini adalah jenis yang cukup aktif Jadi tidak perlu diperlakukan apapun juga Hanya di pruning saja Tetapi ingat Pruningnya pun juga ada caranya Tidak asal gundul Jadi kalau seperti ini Saya akan melakukan pruning seperti ini Kita akan potong habis Bagian ini Hanya di atas saja Ya hanya di atas saja Tujuannya adalah Untuk Memaksa cabang lateral Yang samping-samping ini Supaya keluar Lalu cabang-cabang lain Apakah dibiarkan Nah teman-teman Jika cabang ini dirasa Masih kurang panjang Sebaiknya dibiarkan Cabang ini dirasa Kurang panjang Teman-teman juga boleh biarkan Ini pun juga sama Ini juga iya Jadi Tujuannya adalah Fokus pada cabang utama Cabang penerus Ini sebagai pembentuk kanopi Kepala istilahnya Jadi ini yang kita potong Gundul saja Tujuannya untuk Memaksa cabang-cabang samping Ini kalau cabang Yang sudah ada ini Ini dirasa kurang panjang Ini terkait bagaimana Selera teman-teman Bagaimana misinya Bagaimana targetnya Bagaimana tujuannya Seperti apa Bayangan di masa depan Untuk pohon ini Ini tergantung teman-teman semua Makanya itu tadi Saya bilang Sedikit berimajinasi Cukup pruning bagian atas saja Tujuannya untuk Memaksa cabang-cabang lateral Yang belum tumbuh Di sini ada mata tunas Kecil-kecil Ini dipaksa Untuk cepat tumbuh Dengan salah satu cara Kita gunduli bagian atasnya Kita rem yang di atas Yang di samping akan muncul Oke Lalu apakah cabang ini Dibiarkan? Ya Kalau memang cabang ini Kurang panjang Sebaiknya dibiarkan Akan tetapi Jika cabang ini dirasa Sudah cukup Taruhlah keseimbangannya Antara atas dan bawah ini cukup Besaran batang pohonnya Dan cabangnya ini cukup Boleh kita pruning juga Misal kita akan pruning seperti ini Panjangnya cukup nih Tetapi kurang gendut Cukup atasnya saja Oke Jadi yang di pruning Hanya atasnya saja Panjangnya sudah cukup Kita hanya butuh Nge-rem Panjangnya Tetapi ini butuh Gendut Maka Hanya yang di atas Yang dipotong Yang di samping-samping Ini biarkan Untuk apa? Untuk membantu Dia makan Yang atas di rem Agar tidak Semakin tinggi Jadi tujuannya di rem Ini untuk berhenti Panjangnya Memperlambat Paling tidak Tetapi Dari pangkal cabang Dia akan mengalami Penggemukan Ini juga sama Yang kita lakukan ini tadi Dia nge-rem bagian atasnya Disini akan semakin gendut Cabang-cabang samping ini Akan memaksa keluar Lalu cabang-cabang lain Apakah dibiarkan? Ini lagi-lagi Tergantung teman-teman Ya tentu saja Ini ceritanya Akan sama dengan cabang Yang di samping tadi Kalau cabang ini Dirasa sudah tingginya Sudah cukup Kita Gundul Kita potong bagian atasnya Nah Begini saja Lalu yang lain Yang lain Dibiarkan Untuk membantu Dia suple Jadi ini akan semakin gendut Kemungkinan juga Dia akan muncul cabang baru Lateral Di samping-samping ini Tetapi tingginya Kita rem Tidak makin Nyelolor tinggi Jadi tidak semua pohon Lalu digundul total Nah sekarang Saya tunjukkan Pohon yang tempoh hari Saya gundul Kenapa pohon ini Saya gunduli Nah sekarang Perhatikan teman-teman ya Antara Cabang-cabang-cabang ini Semuanya Ini sudah Membentuk Satu kesatuan yang cukup seimbang Sehingga Ini tidak perlu lagi tinggi Kita rem Cabang ini kita rem Ini kita rem Di bawahnya pun juga dihabisi Tujuannya untuk apa? Ini akan semakin gendut Cabangnya juga semakin gendut Cabang lateralnya juga akan tumbuh Sehingga tampilannya Dia akan membengkak ke samping Dan dia akan bergerak Miring Yang sini semakin gendut Dia akan ke samping Sini akan ke samping juga Tetapi Dengan perform yang pendek Kesannya rimbun Jadi tujuannya Memang asal rimbun Maka perlu digundul Total Oke Ini tujuannya Ini tentu saja Berbeda dengan pohon yang tadi Oke Kita bandingkan ya Karena sedling ini Bahannya adalah Senternya sebagai penerus Pembentuk kanopi ini Sudah sangat kuat Asanya ini kan kuat nih Sendirian nih Satu nih Oke Lalu cabang-cabangnya ini Sudah lengkap semua Kita hanya perlu Menumbuhkan cabang yang Samping-samping ini saja Maka hanya yang di atas Yang di rem Yang samping Kita tidak perlu Gunduli total Hanya ujung-ujungnya saja Oke Gitu teman-teman ya Nah oke teman-teman Itu tadi informasi yang bisa saya berikan Di video kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi teman-teman semua Mohon maaf Bila ada salah kata Saya Dodang Indra Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Ademania Selamat menikmati selamat menikmati